Halo Sobat Radew, jumpa lagi bersama saya Ramadhan Dewang di channel Rade Project Segala sesuatu yang penting untuk kita bahas bersama Mungkin di video kali ini saya tidak membahas dulu tentang seputar masuk perbuatan tinggi Tapi di video kali ini kita bersama-sama akan mereview sebuah trailer film lokal dari kota Makassar Dengan judul yang sama tapi versi yang berbeda Ya karena film ini melanjutkan dari versi sebelumnya Yang dimana versi sebelumnya ditayangkan pada tahun 2007-2008 Ya kira-kira 10 tahun yang lalu Teman-teman tahu film tersebut film apa? Atau mungkin teman-teman tidak lupa? Atau mungkin juga teman-teman tahu tapi pura-pura lupa? Oke kalau begitu saya ingatkan lagi teman-teman mengenai film ini Oke ini dia filmnya Setiap kita punya cerita tentang masa kecil Ini tentang seorang anak yang mulai beranjak dewasa Memuka bicara berfikir Cinta Dan persahabatan Sebuah film untuk Ator Makassar Ata Sarasandi Berlian Reksi Sondang Etna Triwah Yuli Oke itu tadi adalah cuplikan Dari trailer film Jindulana Tape versi sebelumnya Oke selanjutnya mungkin kita akan melihat sekaligus Mereview dari trailer film versi terbarunya Yang dimana film terbarunya ini memiliki sedikit perbedaan Dari versi sebelumnya Oke mari kita menonton bersama-sama Dan ini dia trailernya Perempuan palsu Terus bagaimana perasaanmu sekarang? Perasaan apa? Perasaan yang di BAP Samit perempuan Apa kabar Cez? Masih ingat juga Saya timnya Sekarang saya mau ke kelas 2 Halo Saya suka coi yang kayak kau Terima kasih Oke tim, gila kak Sophie wananya terpulang sama saya Ada yang pacar tau Cantik tak? Saya dengar-dengar ini Jadi yang lebih lucu? Bagaimana ini sebentar malam lucu? Jadi kita pergi nongki-nongki Saya bercurah-curhat Saya senang sekali dengan kondisinya sekarang Saya juga senang Iya ya Tim Minta maaf kak Sebenarnya Nerti mbak Anda sudah dicapkan Berubah sama kodi Apa yang berubah? Kau berubah kodi Eh Kodi apa? Coba kesalahin dulu ini Wih berarti saya mau jari-jari belajar Haruskah saya kutu keberkauan tidak jelas? Saya mau kati-bati cendek Orang sibuk itu Ayo minta kita tim Saya mau ketawari Wih Wah Setelah kawan-kawan 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 ke sana Nanti saya teman-kawan Nä B whites Hei Let the Wee ada masalah ini Nah setelah kita melihat dari kedua trailer tersebut Menurut pandangan saya Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang serupa Ternyata dari versi sebelumnya dengan versi terbarunya Terlihat ada hal yang berbeda Hal apa saja yang berbeda? Oke mari kita bahas Dari segi sinematografi dan kewarnaan filmnya sangat-sangat berbeda Jarak kameranya juga pun terlalu dekat dengan objek Dan posisi pengambilan gambarnya juga kurang stabil Dan selain itu juga dari kewarnaan filmnya sangat berbeda dengan versi terbarunya Kita lihat dari kewarnaan filmnya kurang jernih jika dibandingkan dengan versi terbarunya Nah teman-teman juga harus tahu bahwa Di film versi terbarunya ini adalah lanjutan dari versi sebelumnya Yang dimana film ini menceritakan tentang ibarat cinta menyerupu cindol dan tape Atau kalau dalam angkasarnya adalah cinta sama dengan cindol dan tape Film ini menggambarkan tentang fenomena kehidupan cinta monyet anak muda yang jatuh cinta Namun kandas di bangku SMP Film layar lebar ini juga dimintangi oleh Riyar Tato, Zulkif Ligani Otto, Brilliant Rexy Sondak, Maizura, dan Adeser Sandi Oke mungkin segitu saja dari saya mengenai film ini Semoga film ini dapat diapresiasi dari warga Makassar Dan mungkin segitu saja dari video kali ini Salam dari saya, Ramadhan Dewang Goodbye